Terima kasih Terima kasih Terima kasih Memang itu sebetulnya Doa orang tuakah Atau memang Maksiat kita buat kepada orang tua Ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah Pada waktu kita Diberi kesulitan oleh Allah Ta'ala Yang susah ini kesulitan atau ujian Itu kan kita tidak tahu Pada waktu mamanya kayak Mas Hafiz Mbak Melinda itu mengerti Kok saya sulit ya rejeki saya mamanya Kemudian kita mulai evaluasi Karena salah satu yang mempersulit Rizki datang kepada kita itu Adalah maksiat Dosa Kan gitu ya Nah dosa kepada siapa yang paling besar Kita coba kita lihat Kepada orang tua Pernahkah kita ngomong yang kasar Pernahkah kita itu menolak nasihat Pernahkah Itu harus kita evaluasi Kalau kita sudah ketemu titik ini Baru disitu mohon ampun Kemudian kemana lagi Contoh mamanya Kalau kita sulit mendapatkan rizki Karena apa Contoh Kalau mamanya salah satunya adalah Mamanya istri kurang mendukung kita Dalam mencari rizki Bisa Istri curiga kepada kita Sehingga Allah melihat Ini istrinya gak rindu sebenarnya Kalau udah gak rindu ngapain Ini dikasih rizki besar Kalau dikasih rizki Tetap nanti dia tetap gak akan rindu Ini juga bisa aja jadi ujian Bagi sang suamin mencari rizki Itu kendala juga Walaupun tidak bisa disalahkan Gara-gara kamu Gak boleh kita seperti itu Itu kita Kalau sebagai seorang Imam istilahnya Kita ya mendidik Jangan seperti itu Bunda Jangan seperti ini Ini dilarang oleh Allah Ta'ala Kalau mamanya bunda seperti itu Saya mencari rizkinya Gak susah Kan begitu Itu lebih Lebih mulia di hadapan Allah Daripada gara-gara kamu sih Ini gak perlu kita ngomong seperti itu Dan apalagi Banyak hal Dari kata-kata kita kasar Dengan orang-orang lain Dengan orang-orang sekitar kita Itu bisa juga Dari apalagi Dari kurangnya sedekah Bisa semuanya bisa Dan Allah melihat dari mana Allahualam kita tidak tahu Cuma ini saya bisa ceritakan Bisa dari lewat apa saja Apa yang ingin disampaikan Kadang aku juga suka pikir gini Ustadz Apa ya Apa sih Terkadang kita juga mikir Dalam doa Apa sih salah hamba ini Tapi aku berintrofeksi diri Apa yang harus saya Apa Perbaiki lagi Itu dari situ Satu persatu Saya pengen gali itu sendiri Makanya Banyak Apa namanya Tahapan yang saya laluin Oh berarti aku harus begini lagi Itu pun akhirnya Sekarang akhirnya kan Kayak fans-fans saya Jadi kakak Melina Terus kayak gini ya Jangan berubah Itu suatu tonjokan Buat saya Jadi oh iya Tolong ingatkan saya Jangan sampai saya seperti itu Atau yang kayak gitu Jadi fans itu juga Banyak juga Selain orang tua Jadi banyak yang Yang ngasih Masukan baik buat saya Disitu Oh berarti saya harus lebih Harus seperti ini Justru saya bilang Saya termasuk sama sahabat Sama fans Kalau kakak Berubah Atau menjadi Oh re maaf Suman Om Zubla Jangan sampai ya Kalau saya sombong Atau saya lupa Tolong tegur saya Kalau saya begini Tolong ingatkan saya Saya selalu begitu Pak Ustaz Ngeri Pak Ustaz Karena ini banyak pelajaran Bang Nafis Ya Allah Pokoknya ya jangan sampai Yang Yang sudah Pernah kita lakukan Kembali lagi Suman Om Zubla Itu aja sih Pak Ustaz Jadi Kadang gini Ustaz ya Ketika kita Di Orang tua kita juga kan Berbeda-beda karakternya Ada yang memang Sangat-sangat baik Soleh Solehah dan Solehah Ada juga yang karakternya Memang Emosional Emosional Kasar Keras gitu ya Sehingga Cara bicara Dan bagaimana kita Sebagai orang tua Mungkin yang di rumah Ketika Kalau orang tuanya Sudah Soleh dan Solehah Sih mungkin Fine Ngadepinya enak Tapi kalau Ketemu orang tua yang Rangainya keras Kemudian Kasar Kemudian Agak-agak Mungkin Mungkin untuk Dijadikan uswah Sangat sulit Dalam kehidupan Itu bagaimana Menyikapi yang seperti itu Dan Apa yang harus dilakukan Masa anak-anak Iya Sebenarnya Antara orang tua Dengan kita itu Sebenarnya sama-sama Berbakti pada Allah Sama-sama Mencari Amal soleh Yang sebesar-besarnya Di hadapan Allah Ta'ala Nah Yang harus kita ketahui Adalah Kalau Allah Sudah menyuruh kita Itu hormat Kepada orang tua Sesalah apapun Orang tua Ya tetap Kita harus hormat Kita tahu bahwa Beliau juga Hamba Allah Berarti Cuma bedanya Beliau Hamba Allah Tapi beliau Orang tua kita Kan beda disini Kalau beliau Omongannya Mohon maaf nih Ada orang tua Yang omongannya Kasar Itu urusannya Beliau dengan Allah Bukan dengan kita Kalau beliau Omongannya kasar Dengan kita Itu tetap sama Beliau urusannya Dengan Allah Nah kita melihat Bahwa karena beliau Agamanya kurang Barangkali Ibadahnya kurang Dan menjalankan Syariat kurang Kita tahu Ya gak perlu Disalahin Terima aja Gak ada masalah Kita anggap ini ujian Kalau kita anggap Oh iya ini saya diuji Sama orang tua saya Sudah diterima Sambil sesekali Melontarkan Istighfar Astagfirullah Lirih aja Gak usah kencang-kencang Lirih aja Nah karena dari situlah Allah melihat bahwa Oh kamu diuji oleh orang tuamu Kamu gak melawan Ini kan beda Ini tabungan amal Soleh kita Nah dari Amal soleh yang dimarah Terus Dikasari terus Amal orang tua Tabungan amal soleh kita Yang besar ini Itu yang akan nantinya Dipergunakan Untuk mengabulkan Doa-doa kita Amin Itu jelas itu Sorry pak ustaz tak potong Aku tuh suka gedeg sama Bukan gedeg Geregetan sama bapak aku tuh Kita tuh anak tuh ya Sepaling Bapak kan Nah kita tahan dulu Sejumlah akhir Ketanya seperti apa Kemudian Kesalannya seperti apa Tapi kesel positif kah Atau kesel negatif kah Ini Kisah ini akan terungkap Tapi setelah yang satu ini Jadi buat Sobat sejagat Dimana penada berada Yang ingin Bertanya Dan juga konsultasi Bisa langsung saja Bergabung Dan tanyakan langsung Di email Bengkel.ahlak At yahoo.com Atau di WA 0819 321 1262 05 Kita lanjutkan Setelah yang satu ini Silahkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Sobat sejagat Kita kembali lagi Nah Ada kisah nih Yang mau disampaikan oleh Melinda Gini loh pak ustaz Kan gini Like father like son Gitu ya Bapak Anak bagaimana bapak Saya tuh sebenarnya Nurun dari bapak Bener Nurun Bukan pelakuan jenggot aja Kayaknya kalau Mungkin karena keluarga bapak Itu kan Kakek kan Kan jauh timur kan Kediri kakek Jadi kan Kek keras gitu loh Mungkin apa Nadanya tuh keras Gitu Kalau ngomong Kalau kita pake toa Gitu Iyih bapak ini Suka Geketan gitu Aku tuh suka Begitu Adeku Iya bapak tuh Kita jadi diem Gitu Tapi kita sayang Jadi Bapaknya suaranya Keras kan Sampai Dan aku lihat Aku jadi gini Aku mikir Oh kakek juga Oh berarti podo Gitu Tapi sebenarnya Mereka Sebenarnya Orang tua kita tuh Gak marah sama kita Sayang Cuman mungkin ada Bicaranya Gitu aja Kayak kakekku gitu Keras loh Aku juga pernah Ape Parang gitu Dibawa gitu Seperti aku tuh Gak salah Gak yang bawa parang siapa Kakekku kan Brimob ere Gak Akro Mungkin Gara-gara pulang sekolah telat gitu Parang Mungkin labu parang Jadi labu parang Terlalu Ini labu parang Bener bo Labu parang gitu Jadi itulah yang Memang Realitas kehidupan ya Jadi kita selalu menemui aja Hal-hal yang Bahkan yang Sampai Kasus-kasus di televisi Kasus-kasus di media sosial gitu Yang anak Memperkosa ibunya Kemudian anak Membunuh orang tuanya Kemudian anak Cuma lantaran apa Gak dibeliin motor Atau diut saku Dan sebagainya Itu bagaimana Buat anak-anak yang seperti itu Iya Kalau memang Kalau Ya kalau kita Sebagai manusia Miris ya Cuma ya Makanya Kalau kita Saat ini Sebagai orang tua Ayah atau ibu Ya kita harus Dandanin Anak kita itu Dengan Ibadah yang jelas Kita dandanin Anak kita dengan Ibadah Sehingga tahu Sejak kecil Sejak dini mungkin Itu tahu Bagaimana momanya Ngobrol dengan Orang tua Bagaimana momanya Cara menyampaikan Kuna-kuna Bagaimana Momanya Dia tahu Sholat Bagaimana Cara itu kan Kita harus Dandanin Istilahnya Dengan Ibadah yang kita Punyai Kita bantu aja Pelan-pelan Karena itu kan Tugas kita Kewajiban kita Sebagai orang tua Itu kan mendidik Anak menjadi Sholeh atau Sholeha Itu kan sudah Tugas kita Jadi Sudah gak apa-apa Persoalan nanti Dewasa Kemudian Dewasa itu Kalau bisa Jangan ya Maksudnya Kalau dewasa itu Nakal ya Ini kalau bisa Jangan untuk Anak-anak kita Ini sudah Dia sudah Akhil-balik Pada waktu Dia nakal Dia sudah Mencatat Dosanya sendiri Kalau dia Melakukan sesuatu Hal yang baik Dia sudah Mencatat Amal solehnya Dia sendiri Jadi orang tua Hanya cuma Sekedar Menghela Nafas saja Tapi memberikan Masukan Jangan begini Jangan begitu Itu ya tetap Boleh Itu sudah Masih sunnah lah Diberikan pada orang tua Jadi mendandani Dengan ibadah Ini dibawa ke salon Kecantikan Eh bu Salah ya Eh udah pas Masuk kesini Bengkel ahlam Ya pas Tepat banget Ya lu bawa ke Dokter kecantikan Salah Lu Habis Sampai terjadi Dengan anak-anak kita Juga Selanjutnya Jadi harus Kalau kita Tapi anak harus kita Pagerin dengan Ibadah dulu ya Ibadah Karena momenya Begini Momenya kan ada nih Ya ada nih Saya nemuin Jadi anaknya Di sekolahin Di sekolah Islam Tapi ibu Nya kemana-mana Masih pakai You can see Kan lucu Kamu bisa lihat Aduh Siapa lu Eh salah nih You can see Alhamdulillah Saya sudah tidak pakai Begitu Kan baru Baru Kita doakan Dulu yang Sesi banget Pak Ustadz Tahu dulu Jangan Kan yang Dulus Masalah Lalu Dan nanti pun tahu Nggak bakal ceritain Nama Ustadz Nggak boleh Nggak boleh Lihat Don look back-back Katanya tuh Habis Don look back-back Jadi seperti itu Jadi Orang tua Mamanya Boleh sih Anaknya dididik Di sekolah Islam Tapi ya Dia sendiri Harus mencerminkan Seorang yang Kelihatan islami Jangan anaknya Suruh sholat Suruh ibadah Dia masih Enak-enak aja Nah ini juga Dilihat oleh Allah Ta'ala Berarti Kamu menyuruh Anakmu Jadi orang baik Itu Kamu nggak ikhlas Karena ini orang tuanya Belum islami Makanya Saya tadi cerita Dia anaknya Nyuruh sekolah islam Mohon maaf nih Dia belum pakai jilbab Jilbab Upamani Maaf Apalagi sudah Nggak pakai jilbab Rambutnya kuning merah Kan gitu Jadi Kalau mau Bener-bener Anaknya besok Jadi soleh Kita orang tuanya dulu Mensolehkahkan diri Mensolehkahkan diri Jadi istilahnya Kita dulu yang Menjalankan syariat ini Dengan baik Baru nanti Anak kita Kan gitu Seperti kita Menasehati Istri Kalau kita masih Nakal Gimana kita Menasehati istri Kena saya sekarang Kena banget Saya sekarang Aduh Saya pamit dulu Saatnya Iyo balik Salam Kak Aku juga gini Begitu Aku juga malu Karena anakku sendiri Gini Mami aku mau Pake hijab Itu sentilan Buat saya Anak aku Mami aku Aku mau pake hijab Cewek cowok Cewek Gimana Si lu Cuy Anak Iyo Terus Aku kan Kalau dibilang buat dilema Saya dilema Karena saya masih nyanyikan Jadi Kalau hati sih Saya pengen Si Sudah pengen Seperti ini Tapi kan Pekerjaan Tapi sudah Sudah Kalau Belum Jadi kalau lagi nyanyi Saya lepas Kalau keluar rumah Kaya sama Kayak gini Saya pakaian Oh gitu Alhamdulillah Sering-sering aja Dia dipengkel Akhlak Amin Semoga jadi host Amin Amin Nyanyinya masih Ajab-ajab ya Pak Ustadz Baik Kita